Saudara pembukaan tempat wisata saat libur lebaran nanti menuai polemik. Ada sejumlah daerah yang mempertimbangkan untuk menutup tempat wisata di daerahnya untuk mencegah penularan COVID-19. Bagaimana sejumlah kepala daerah kemudian menyikapi situasi polemik dari penutupan tempat wisata ini untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kami segera membahasnya langsung bergabung secara daring Bupati Bogor, Jawa Barat. Ibu Ade Yassin hadir di Sapa Indonesia pagi hari ini dan juga ada Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa akan menyampaikan apa saja yang akan dilakukan di daerah mereka masing-masing. Ibu Indar Parawansa akan hadir melalui sambungan telepon. Selamat pagi Ibu Khofifah dan juga selamat pagi Ibu Ade. Assalamualaikum. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, salam sehat juga buat Ibu dua-duanya karena sebentar lagi saya tahu betul Ibu Khofifah dan Ibu Ade keliling terus jadi tolong jaga kesehatan ya Bu. Terima kasih waktunya pagi hari ini. Ibu Khofifah dulu, Bu Jawa Timur akan menutup tempat wisata atau tetap buka dengan syarat-syarat tertentu? Ya tetap buka dengan syarat tertentu maksimal 25% dan kita sudah koordinasi bersama Pangdam, Kapolda sesuai dengan kapasitas yang sudah teridentifikasi di tiap-tiap titik. Kemudian yang bisa masuk ke area wisata adalah yang ada di dalam rayon. Jadi di Jawa Timur ini ada 8 rayon. Kalau aglomerasi menurut pemerintah kan ada 8 dan itu Surabaya Raya saja. Tapi dari awal, dari awal sesungguhnya di Jawa Timur memang sudah dibagi atas 8 rayon. Jadi misalnya rayon Malang Raya ya hanya wisata batu hanya bisa diakses oleh mereka yang memang dari rayon Malang Raya. Di luar itu kan tidak mudah masuk ke masing-masing rayon karena ada sekat-sekat yang sekat itu harus cek surat tugas, cek keterangan swab negatif dan seterusnya. Tanpa itu tidak akan bisa masuk. Kecuali ada area di pantai selatan Lumajang. Mereka memiliki tradisi mandi di laut itu di pantai kira-kira biasanya sampai 10 ribu orang pada hari ketujuh. Nah itu yang ditutup. Oh itu ditutup karena tradisi ini agak riskan ya Bu untuk penularan COVID-19. Mereka pun 25 persen dari 10 ribu itu masih 2.500. Jadi kalau itu ditutup. Jadi sangat tergantung kepada titik tertentu yang memang harus diantisipasi oleh masing-masing daerah. Tadi malam kita rakor bersama kepala daerah dan di Buka Polres gitu. Jadi mudah-mudahan semua bisa termonitor dan terupdate supaya dilindungi semua. Jadi koreksi saya nih Bu ya, berarti warga kota Surabaya tidak bisa liburan ke Batu atau Malang begitu. Tidak bisa, tidak bisa. Karena rayonnya berarti liburannya hanya di wilayah Surabaya saja begitu ya Bu? Betul-betul Mas Bayu. Ya jadi ini adalah bagian-bagian upaya dari Jawa Timur untuk mencegah penyebaran. Oke saya ke Bu Ade Yassin. Nah Bu Ade ini Bogor gak cuma Bogor nih. Saya tadi sebelum Ibu Ade hadir bilang sama Bu Khofifa. Ini kalau warga Jakarta juga kepingin ke puncak, wilayah Bogor juga. Bagaimana kebijakan-kebijakan untuk Bogor yang sudah diatur bersama wali kota dan juga mungkin bersama Gubernur Jawa Barat? Bu Ade? Ya, terima kasih Mas. Jadi kalau di masa mudik ini tanggal 6 sampai tanggal 17 walaupun wisata tetap buka, tapi mereka yang datang dari luar kota itu pasti kena penyekatan. Karena penyekatan itu dilakukan di batas-batas wilayah di 8 titik termasuk Jakarta. Jadi secara otomatis mereka tidak akan masuk, tidak bisa masuk karena di situ dijaga selama 24 jam, 3 shift oleh petugas supaya tidak kita bocor. Seperti tidak bocor, masuk ke Bogor. Tetapi wisata ini boleh dilakukan bagi warga lokal saja. Masuk pasca lebaran, itu juga nanti akan tertaring oleh operasi-operasi swab antigen. Dan kebetulan kita juga mendapatkan bantuan dari provinsi untuk swab antigen. Dan di beberapa tempat wisata yang memang tingkat klaimannya cukup tinggi. Jadi mereka yang bisa masuk itu harus lulus swab antigen atau swab yang berlaku 3 hari. Dan juga nanti di lokasi juga ada bantuan dari provinsi untuk antigen di tempat. Jadi insya Allah untuk mereka yang mau wisata pun harus melalui persyaratan-persyaratan tertentu. Oke, jadi sekalian sosialisasi ini sebagai, saya juga termasuk warga Jakarta, libur lebaran ini sampai tanggal 17 Mei. Udah, nggak bisa ke puncak lah kalau untuk tujuan wisata. Betul Bu Ade ya? Betul, betul. Jangan dulu. Oke. Nah, saya ke Bu Ade lebih dulu sekarang. Bagaimana menjaga namanya warga Indonesia ini kan ada aja nekat-nekatnya. Mohon maaf saya mengatakan itu, tapi ingin coba-coba. Mungkin juga ada di antara mereka nggak mendengarkan obrolan saya dengan Bu Ade dan juga Bu Kofifah pada pagi hari ini. Sehingga mereka masih coba-coba. Seberapa ketat nanti, seberapa siap nanti kesiapannya untuk menjaga mudik lokal. Saya menyebutnya begitu. Apalagi untuk berwisata dari Jakarta ke Bogor, dari Surabaya mau ke Batu, begitu. Sementara kan petugas-petugasnya udah konsentrasi di penyekatan-penyekatan yang lebih besar. Bu Ade? Ya. Memang ini kita ada PPKM Mikro diuntungkan juga karena di tingkat bawah itu mereka juga bekerja sama dengan kami. Sama-sama RTRW. Jadi kita bisa, apa, bisa kita antisipasi berapa desa yang zona merah, berapa desa zona orange, dan berapa desa zona hijau. Nah, kalau dari lihat dari PPKM sebetulnya di Kabupaten Bogor ini sudah agak melandai. Karena di zona hijau saja kita sudah 355 desa, zona kuning 69 desa, zona orange 5 desa, dan zona merah hanya 6 desa. Jadi ini masih bisa terkendali. Dan kami minta partisipasi dari mulai KADES, RTRW, untuk juga melakukan penyekatan terhadap pemudik. Jadi artinya bagi mereka yang nekat mudik, ini harus masuk dulu ke dalam isolasi yang dipersiapkan, baik oleh desa maupun oleh KADES yang disiapkan di dua tempat. Untuk di perangkat antigen, jika memang ini apa, nekat mudik, ya kita tampung dulu di rumah penampungan atau isolasi. Bu, yang tadi di wilayah Bogor Raya ada 6 daerah yang masih merah begitu untuk COVID-19-nya, itu bukan tempat wisata? Bukan. Bukan. Jadi itu kebanyakan tempat perumahan, perumahan penduduk. Oh ya, andai kata dalam hitungan beberapa hari, saya sih tidak yakin. Tapi umpama saja, misalnya ada daerah wisata begitu, terus dia berubah dari oranya menjadi merah. Itu tempat wisata tidak akan dibuka? Ini akan dipantau oleh Bogor? Iya, tidak akan dibuka. Karena ini tetap dipantau oleh tim kita, tim gabungan, baik dari dinas pariwisata, dinas kesehatan, dan lain-lain. Jadi ini tetap kita pantau terus. Karena zona-zona ini kan berubah setiap hari ya. Jadi dari bahan itu, dari cetan kami, dan hasil tim verifikasi di lapangan, ini selalu diupdate setiap hari, sehingga ketahuan mana yang merah, mana yang zona poding dan hijau. Oke, ya. Bu Hoviva, kesiapan di lapangan termasuk kalau di Jakarta, saya mengambil contoh karena saya mengalaminya pribadi, Ancol menerapkan membeli tiketnya secara daring, secara online. Juga kebun binatang ragunan di Jakarta, begitu. Menurut saya, itu cukup mengatasi situasi tidak ada penumpukan orang beli tiket, antrian, dan lain-lain. Serta pembatasannya jadi terukur, begitu. Karena satu hari itu tiket online-nya akan terbatas. Tempat-tempat wisata di Batu, di Surabaya, kan banyak yang besar-besar nih. Termasuk juga ada tempat-tempat wisata yang ingin dikunjungi orang. Ini menerapkan semua atau bagaimana, Bu Hoviva? Secara daring atau bagaimana? Memang yang sudah terkoneksi digital system, mereka jualan tiket dan parkir secara online. Bahkan kemudian di Seyukiakan, ini Baerakor tadi malam ya. Kalau misalnya ada yang pembayaran parkirnya belum dimungkinkan secara online, maka kalau misalnya uangnya itu harus ada kembalian, maka enggak usah bayar. Sampai begitu. Oh begitu. Jadi kemungkinan transaksi yang menjadikan ada sentuhan atau berpotensi, kemungkinan menjadi area penyebaran, diharapkan semua bisa terantisipasi secara lebih masif. Jadi sampai ke, ya mudah-mudahan kalau mendengar ini lalu, ah sudah kita bayar parkir pakai uang gede, supaya gratis, supaya jangan begitu juga. Ya, tetap berupaya untuk bisa membayar karena itu pemasukan bagi daerah soalnya kan ya, Bu? Ya, tapi kalau pakai ada kembalian itu di Seyukiakan, udah enggak usah bayar. Gitu, daripada nanti ya ada potensi kemungkinan penyebaran di titik-titik yang sudah harus dilakukan kehatian-hatian bersama, Mas Bayu. Ya, pembatasan wisatawan domestik ini untuk datang, itu gimana laporannya ke Ibu? Mereka sudah siap, Bu? Artinya misalnya 25 persen, ini akan dijaga setiap harinya? Atau 50 persen? Ya, kita lakukan eksersis bersama Pak Pangdam dan Kak Polda. Oh, sudah eksersis ya? Ya, jadi kapasitas tempat wisata A, katakan ini full capacity pada angka 2.000, berarti maksimum 500. Nah, di situ ada petugas dari Polri yang jaga, kalau sudah itu berarti yang di belakang mereka itu putar balik. Gitu, jadi eksersis yang dilakukan seperti itu Mas Bayu, kalau memang sudah 20 persen maka putar balik. Ya, dan ini mudah-mudahan bisa dimengerti oleh semua warga di Jawa Timur, semua warga di Bogor dan sekitarnya, bahwa memang akan ada pembatasan yang ketat. Begitu ya, Bu Ade Yasin? Ya. Oke, iya. Bu Ade Yasin sama Bu Hoviva, saya jeda dulu, untuk kemudian setelah ini saya ingin juga bertanya, saya agak sedikit pindah dari tempat wisata yang kesiapannya sudah disampaikan Bu Hoviva dan Bu Ade. Mal atau pusat belanja nih Bu, kemarin di akhir pekan menjelang lebaran kan mulai rame. Bagaimana kebijakan-kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan juga di Kabupaten Bogor. Usai jeda, kami akan bicara mengenai ini dengan Ibu Ade Yasin dan Ibu Hoviva Indar Parawansa. Tetap bersama Sapa Indonesia Pagi.